Rizik Sihab Hari ini bersama dengan Bung Aziz Yanuar, kuasa hukum dari Rizik Sihab dan juga Bang Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Bung Aziz, Bung Adi Prayitno Selamat malam, apa kabar? Selamat malam Bang Rehat Selamat malam, Rehat Baik, terima kasih sudah bergabung Bang Aziz dan juga Bang Adi Saya mau langsung ke Bang Aziz Yanuar, menarik Kita membahas lebih jauh Bagaimana arah dukungan dari Pak Rizik Sihab Di Pilpres 2024 setelah 2019 Menyatakan dukungan terbuka Bagi Prabowo Sandi Melihat dinamika politik Saat ini, bagaimana sesungguhnya sikap Dari Pak Rizik Sihab Mencermati Politik dan menuju tahun 2024 ini Ya, terima kasih aset pertanyaan Dan juga perhatiannya Jadi saat ini, kalau boleh saya sampaikan Bahwa Habib Rizik Dan kami tim kuasa hukum Fokus untuk proses dalam Pembawasan bersyarat itu sendiri Artinya ada beberapa bimbingan yang memang Mesti dikerjakan dan dilaksanakan Dengan konsekuen Dan itu adalah bagian dari komitmen awal dulu Seperti itu Jadi memang kita fokus ke situ dulu Artinya sebenarnya Frankly speaking kita belum bisa ya Untuk komentar lebih lanjut Apalagi sampai menentukan Seperti itu Itu yang saya awal sampaikan Ada pun mengenai pertanyaan-pertanyaan Lanjutan kan Seperti itu Tentu saja Itu ada step-stepnya Dan saat ini kita masih fokus tadi Pembawasan bersyarat dulu Demikian, Pak Rizik Sihab Baru kemudian ada peluang Ada kemungkinan bahwa Pak Rizik Sihab Akan mulai melihat Bagaimana dinamika politik nasional Dan mendukung Pasangan yang mungkin Seiring sejalan Dengan pemikiran dari Rizik Sihab Bang Aziz Ya artinya Disini saya mau tegaskan Saya mau garis bawahi disini Bahwa Habib Rizik ini sama dengan Warga negara lainnya Ya dan juga Hak politik itu adalah Bagian dari Konsekuensi bahwa kita berdemokrasi Artinya pilihan itu Suatu keniscayaan Proses politik itu Suatu keniscayaan Dari konsekuensi Logis ya Konsekuensi yang memang Harus diambil pada setiap Apa namanya Event pemilu kan Seperti itu kan Jadi memang Ini kan suatu yang sebenarnya Lumrah Akan tetapi Karena sosok figur beliau Makin ini menjadi menarik Kan seperti itu Nah akhirnya Saya mau sampaikan bahwa disini Ini bukan masalah Habib pro Kesana kemari Atau ke ABC Atau D Tapi disini adalah Saya tegaskan Ini adalah bagian hak Dari beliau Nah kita hormati Ada pun Prosesnya betul Jadi kita memang Fokus ke pembahasan Besarat Yang memang Waktu ini Lumayan Dan juga Ada program-program Yang harus dijalani oleh Habib Sebagai klien Dari Batas Ya Sebagaimana Kerempuan dan Tarahan Yang memang Disepakati Dikomitmenkan Antara Tihak Kuasa Hukum Habib projek Dan juga Dari Bapak Seperti itu Bang Rehan Oke tapi Kalau melihat ke depan Anda mengatakan Kecil kemungkinan Kalau kemudian HRS ini akan netral Itu benar Bang Aziz Ya kan Kalau misalnya Netral itu kan Berarti Tidak menggunakan Hak suaranya Kan begitu Kalau dalam pemilu Nah itu kan Sebenarnya Tadi kan Saya sebenarnya Mengatakan itu Pandangan pribadi saya Pandangan pribadi saya Itu memang Kecil kemungkinan Untuk hal tersebut Tapi namanya Kemungkinan kan Selalu ada Jadi probabilitas Atas hal tersebut Itu sangat terbuka Oke Bang Adi Praitno Menurut Anda Kalau kemudian Sekarang tadi Bang Aziz Katakan Pak Rizik Siap Masih fokus Terhadap proses Pembahasan bersyarat Oke Tapi di sisi yang lain Kemudian Karena kita berkaca Di tahun 2019 Dan bagaimanapun Sosok ini Juga punya pengaruh Anda melihatnya Akan kemana Kemudian ini Dukungan akan berlabuh Dari seorang Rizik Siap Bang Adi Kalau saya membaca Ada tiga kemungkinan Pertama Akan terus menjalin Korespondensi Historis Secara politik Dengan Pak Anies Baswedan Karena kalau kita melihat Kemenangan pilkada 2017 Di Jakarta itu Kan tidak terlepas Dari Bagaimana kiprah Teman-teman FPI Alumni 2 Satwa Dan tentu saja HRS Sampai saat ini Misalnya Teman-teman HRS Termasuk Ex-FP itu Belum menyatakan Talak tiga Terhadap Pak Anies Baswedan Akan sangat mungkin Sebenarnya Kelompok-kelompok Ex-teman-teman FPI itu Juga afiliasi Politiknya ke sana Karena Pak Anies dianggap Mewakili suasana batin Kelompok-kelompok Islam Yang kedua Sangat mungkin juga Misalnya Afiliasi politiknya Terhadap Pak Prabowo Karena kalau kita Melihat dalam Pemilu 2019 Memang yang Istimah Ulama itu Penggagasnya adalah Teman-teman FPI Yang juga Tergabung dalam 212 Sekalipun misalnya Ditinggalkan Secara politik Gerindra bergabung Dengan koalisi pemerintah Pernah disebut Ada penumpang gelap Misalnya yang ingin Memucah belah Gara-gara Pemilu yang Faksionalisasi Nyokup ekstrim Tapi sampai saat ini Kita semua Belum pernah mendengar Statement dari Teman-teman Ex-FP itu Bagaimana sikap Politiknya terhadap Pak Prabowo Subianto Disitu kemungkinan-kemungkinan Yang akan bisa dilihat Kedepan untuk Kepentingan 2024 Yang ketiga Tentu saja Saya membaca Tentu saja HRS dan teman-teman Ex-FP itu Akan menentukan Sikap politik Dan dukungannya Terhadap siapapun Nantinya yang akan Diusung oleh Kubu pemerintah Yang akan Diusung oleh Jokowi Yang akan Diusung oleh PIDP Itu pastinya Akan dilawan oleh Teman-teman Ex-FP Ataupun HRS ya Tiga kemungkinan Ini yang saya kira Paling mungkin Untuk bisa dibaca Kemana kira-kira Arah politik Rizik Zahab Di 2024 Tentu menuju Jalan panjang Di 2024 Dalam berbagai Kesempatan Saya mengatakan Bahwa Mestinya teman-teman Para ulama Para ustad Para tokoh agama Hati-hati Hati-hati dalam Memilih dukungan Politik Cukup sudah Di 2019 Menjadi pengalaman Penting Ketika jagoannya Kalah Kemudian bergabung Dengan koalisi Pemerintah Kemudian dianggap Sebagai penumpang gelap Itu Makanya disitulah Pak Ustadz Aziz Saya dalam berbagai Kesempatan Sangat sayang Dimana para ulama Para habaid Para ustad-ustad itu Mengorbankan Segala-galanya Mobilisasi dukungan Membangun Craming issue Tentang Pentingnya Seorang pemimpin Yang dekat dengan Kelompok-kelompok Kamar Tapi pada saat yang bersama Mereka ditintalkan Begitu saja Bahkan dianggap Sebagai kelompok Dan penunggang gelap Dalam pemilih Itu yang saya sebut Bahwa berhati-hatilah Sebenarnya Dalam memberikan dukungan Politik partisan Bagi tokoh agama Dan tokoh ulama Karena tokoh ulama Dan tokoh ulama Ini apapun omongannya Reinhard Pasti itu akan Diikuti Secara taat Apa yang disebut dengan Samikna wa to'na Itu kan Ketoatan secara robotik Apa yang disampaikan oleh Para ustad Para ulama Para habaib Oleh para pengikutnya Itu tanpa ada kritik Apapun dia akan Mengikuti secara pasti Inilah yang saya kira Kemudian melihat secara utuh Ketika teman-teman Seperti habaib Para ulama itu Berjuang di ruang suci Kemudian Coba untuk dikonversi Dalam kepentingan politik Itu kan dua ranah Yang berbeda Amar ma'ruf Bagi teman-teman ulama itu Adalah bagaimana Memperjuangkan Penegakan keadilan Lilahi ta'ala Tanpa pemberi apapun Tapi bagi partai politik Amar ma'ruf Nahi mongkar itu Harus berbuah manis Mendapatkan kekuasaan politik Mendapatkan jabatan politik Strategis Dan mendapatkan kekuasaan Dua hal yang berbeda Itulah yang saya sering Mengatakan bahwa Saya cukup Miris gitu Ketika begitu banyak Para ulama Para ustad kita Terjun dalam politik Dan tidak mendapatkan Apapun Inilah yang saya kira bahwa Dalam menentukan politik Ketika terjun di dalamnya Yang mikirnya untung dan rugi Bukan lagi bicara bagaimana Misalnya memperjuangkan Keadilan-keadilan Yang cipatnya melangit Sipat-sipatnya surga Itu yang belum tentu Akan diperjuangkan oleh partai politik Karena partai politik Kalau sudah mendapat kekuasaan Mendapatkan kursi empuk Bagaimana nikmatnya berkuasa Pasti akan dilupakan Itu para pendukungnya Oke Ini yang saya kira bahwa Jangan sampai sudah mengorban Segala-galanya Tapi kemudian dilupakan Dan tidak dapat memperjuangkan Apa yang disebut dengan Amar ma'ruf Oke Baik Bang Adi Prahitno Dengan kata lain Anda melihat Lebih baik Menarik diri saja Bagi kelompok KRS Dan lain-lain ini Dalam Politik menuju 2024 Tidak lagi terlibat Politik partisan Atau Memang sebaiknya juga Dengan basis Dukungan yang ada Ini tetap bisa Kemudian memberikan Dukungan secara Langsung Terhadap Tokoh-tokoh politik nanti Ya kalau melihat Kecendungan politiknya Bagi saya Ketika dukungan Teman-teman HRS Dan XEP itu Dalam pemilu 2019 Ditinggalkan oleh Jaguan yang diusung Saya kira memang Ini menjadi evaluasi penting Bahwa dalam politik Logika partai Logika ormas Logika ulama Dan para kia Itu berbeda Maka disitulah Saya kira bahwa Belum tentu Ketika mendukung Salah satu Kandidat menang Nilai-nilai Amar ma'ruf Yang mau diperjuangkan Oleh teman-teman XEP itu Bisa diperjuangkan Tidak ada cerita itu Tidak ada hitam Di atas putih Yang kemudian Mengharuskan jaguan Yang diusung itu Memperjuangkan Apa-apa yang sudah Disepakati di awal Makanya saya bilang Sebaiknya memang Karena mengacu pada Kasus-kasus Pemilu yang sudah ada Sepertinya kok Seperti teman-teman FPI kembali Menjadi sebuah Gerakan civil society Gitu ya Dimana ada kemungkaran Ya disitu terakan Siapapun orangnya Entah orang yang Pernah didukung Entah orang yang Tidak pernah didukung Kalau salah secara Memimpin Ya teriakan secara Lantang Disitulah sebenarnya Kekuatan kelompok-kelompok Ulama Kelompok-kelompok Habaib Kelompok Islam Sebagai gerakan civil society Jangan pilih kasih Jadi siapapun Kalau salah ya semprit Makanya Kalau pun Pak Anies misalnya Dianggap variable penting Sebagai orang yang Didukung dalam Pilkada Jakarta Kalau salah kebijakan politiknya Kritis juga mestinya Teman-teman XEPI Dan para pengikut HRS itu Kan disitu sebenarnya Esensi dari sebagai Sebuah gerakan moral Dan yang paling penting Sebenarnya Reinhardt Bahwa Yang disebut dengan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu kan tidak harus Diterjemahkan mendukung Salah satu kandidat Capres ya Tidak harus mendukung Salah satu jagoan Dalam pemilu Bisa saja misalnya Menjadi sebuah gerakan Moral politik Gerakan sosial Dan kebudayaan Bikin sekolah Bikin pesentren Bikin rumah sakit Dan itu saja Baudul saya adalah Butuh kerja yang cukup serius Bagaimana pemberdayaan rakyat Butuh sentuhan-sentuhan yang nyata Tanpa harus berkelahi Dan berdarah-darah Mendukung salah satu Pemenangan di pemilu Itu jauh menurut saya Lebih mulia Dan lebih disambut oleh rakyat Karena kalau melihat Kecenderungan para politisi itu Kalau sudah menang Kalau sudah mendapatkan Apa yang sudah didapat Para pendukungnya itu Seringkali ditinggalkan Macam orang Mendorong Mobil-mogol Mereka lari kencang Mendapatkan segala sesuatu Tapi para pendukungnya Ditinggalkan Begitu saja Oke Saya ke Bang Aziz Yanuar Bahasanya Bang Adi Ditinggalkan Nah Saat ini Apakah teman-teman XFPI ini Memang mengevaluasi Apa yang terjadi Di 2019 Untuk kemudian Menyetakan sikap Atau Memang masih Belum melihat Kepentingan Untuk Kepada siapa Nanti Kira-kira akan Memberikan dukungan Ya Baik Saya jawab Yang Bang Rehda Tanyakan Dan juga Nanti saya tanggapi Yang Mas Adi Tadi sampaikan Yang pertama adalah Betul bahwa kita Masih Dari Front Perseruan Islam PA212 Dan juga GNPF Itu masih Pikir-pikir lah Seperti itu Dan juga masih Mempertimbangkan segala Termasuk juga Saya boleh Singgung Memang yang disampaikan Oleh Mas Adi tadi Sangat betul Dan sangat ada benarnya Artinya memang Disitu kita dapat Penjelasan Jadi pencerahan Dari Mas Adi Luar biasa Ada wawasan Dan juga ada Kontemplasi Yang memang Disampaikan Dan itu Benar-benar Menjadi perhatian Kita semua Dan itu Disampaikan oleh Mas Adi barusan Artinya memang Saya langsung Beranjak ke yang kedua Tanggapan kita Bahwa Saya sekali lagi Berterima kasih Atas tanggapan Yang luar biasa Dari Mas Adi Dan saya yakin Insya Allah Kalangan masyarakat Juga mudah-mudahan Sependapat dengan hal tersebut Katanya memang Itu yang memang Harus kita Pertimbangkan juga Ada beberapa Yang kita waspadai Dan juga Ada beberapa Yang kita memang Harus pikirkan Artinya gini Saya mau sampaikan bahwa Kalau misalnya Tadi ada Opsi untuk Ditinggalkan semuanya Ini dalam pandangan Pribadi saya adalah Secara sikih Apa yang kita Tidak bisa raih semua Bukan berarti Kita tinggalkan semua Itu kemudian Saya bisa sampaikan Kemudian juga Jangan lupa Kalau masalah Kritik tadi Terhadap Misalnya Pak Anies Atau yang memang Waktu itu Pernah diguduk Itu memang Kita Luar biasa Kita jalankan juga Contohnya Ketika Pak Anies Ada sponsor Minuman keras Di Formula E Kita kritik juga Kemudian Saya beberapa kali Menyampaikan kritik Kepada beliau Kalau ada tanya media Apa Ya saya bilang Setiap manusia Pasti ada kekurangan Dan tugas kita Memang mengkoreksi Tapi secara adil Siapapun itu Kita koreksi secara adil Jadi yang kita koreksi Sekali lagi mas Disini saya informasi Juga kepada Hala ya Kita tidak pernah Mengkoreksi secara Pribadi mereka Secara pribadi Kita semestinya Tidak masalah Mereka pemimpin Luar biasa Yang kita kritisi Adalah kebijakan Dan juga pekerjaannya Itu bagian dari Konsekuensi dari Jabatan publik Yang mereka Usungkan begitu Misalnya Banyak jalan-jalan Yang berlubang Di Jakarta Itu menurut saya Jadi PR juga Kemudian Soal Kampanye LGBT Yang itu menurut saya Harus kita kritisi juga Benerberapa hal Yang sebenarnya Banyak kita kritisi juga Artinya kita tidak membatasi Kita membabi buta Kemudian Tadi saya tanggapi juga Mengenai Apa namanya Berbagai Sejarah Yang memang sudah terjadi Saya rasa itu adalah Bagian dari Konsekuensi Pilihan politik Pilihan politik Kita tidak Tidak berpartisipasi Sebagai parti politik Dan juga sebagai Dan hanya sebagai Suatu Sub kelompok Yang mendukung Satu atau dua pasangan Artinya kumpulan masyarakat Itu Konsekuensi memang seperti itu Artinya memang Mesti dikuatkan lagi Kalau saya boleh menangkap Bahasanya Mas Adi tadi Mengenai Apa namanya Komitmen-komitmen Terkait dengan Dukung-dukung Nantinya Dari kelompok masyarakat Menurut saya itu Suatu hal yang memang Jumrah Dan terakhir Kalau misalnya kita Memang harus meninggalkan semua Saya rasa itu Agak berat Bukan gak mungkin Cuma agak berat Karena Sebagaimana saya katakan Berulang-ulang Bahwa Sedenggam kekuasaan itu Bisa mengalahkan Segunung kebenaran Artinya Kalau kita lepas Dari kekuasaan itu Sulit Kita memperjuangkan Kebenaran itu sendiri Artinya Tadi yang dikatakan Mas Adi Luar biasa Kita bangun sekolah Apa segala macam Mak Kalau kita melupakan Politik Melupakan kekuasaan juga Itu menurut saya Suatu kerugian juga Dalam benar Pertibadi saya Oke Baik Benar tidak Bang Aziz Bahwa Arahnya teman-teman XFPE ini Dan juga termasuk Dari Paris Ziksihab Akan mendukung Siapapun calon Yang Tidak diusung Oleh PD Perjuangan Atau Pemerintah Saat ini Dan Nama itu Kemudian apakah Memang Anies Baswedan Yang memang Punya sejarah yang cukup panjang Juga dengan FPI Besar kemungkinan Akan didukung Kalau kemudian maju Di tahun 2024 Dijawakan nanti Bang Aziz Kita break dulu ya Kami akan segera kembali Baik Baik saya langsung ke Bang Aziz Yanuar Menangkap tadi Apa yang Anda sampaikan Tampaknya Anda dan mungkin Juga sebagian Dari XFPI Masih Berat untuk Melepaskan Kekuatan untuk berpolitik Bang Aziz Artinya masih ada Keinginan untuk Kesana Apalagi di tahun 2024 Apakah memang Dilihat dari Sejarahnya Apakah memang Saat ini Dukungan itu Memang kemungkinan Diberikan terhadap Pak Anies Baswedan Seperti yang tadi Disampaikan oleh Bang Adi Prayitno Yang pertama Saya tangkapi dulu Beratnya tadi Sebenarnya Itu bagian dari Sebenarnya Kalau menarik diri juga Itu bagian Kerugian dari demokrasi Artinya saya yakin Pihak-pihak yang mendukung Bahwa Pihak Elemen 212 Dan kawan-kawan Menarik diri Dari kecaturan politik Itu menurut saya Suatu hal Yang merupakan Pemerkosan Atau pembunuhan Terhadap demokrasi itu sendiri Artinya pikiran-pikiran Seperti itu Sebenarnya Pikiran-pikiran Yang kalah sebelum bertarung Dan tidak menghormati Proses demokrasi itu sendiri Itu yang pertama Kemudian soal Bagaimana nantinya Saya belum bisa memutuskan Karena bukan Di tangan saya Keputusan tersebut Akan tetapi mungkin Nanti bentuknya macam-macam Bisa istima Atau apa segala macam Kita gak tahu ke depannya Dan saya belum bisa Mengatakan hal tersebut Akan tetapi Saya tegaskan bahwa Arah-arah ke situ Kemudian spekulasi-spekulasi Dan yang disampaikan oleh Mas Adi tadi Tiga spekulasi tadi Itu semuanya Sangat mungkin Artinya kemungkinan Kemudian itu tetap ada Mari kita hormati Proses demokrasi Yang terjalin ini Terjalin dan terjadi ini Biarkan ini mengalir Seperti air Bagian dari pendewasan Proses demokrasi Di Republik Indonesia ini Dan kita harus menghargai Pihak-pihak yang memang Sedang berproses ini Baik dari parti politik Ataupun dari tokoh-tokohnya Atau dari masyarakat itu sendiri Yang berspekulasi Yang dilarang itu Sebenarnya kan Klaim Klaim dan juga Fitnah Serta hal-hal Yang memang merusak Demokrasi itu sendiri Artinya seperti Kriminalisasi dan semacam Itu menurut saya Hal yang harus dihindari Mari kita lihat Politik ini sebagai sesuatu Yang kompetisi yang menarik Yang memang bagian dari Proses berdemokrasi itu sendiri Demikian Bang Rehat Baik Sudah ada komunikasi tidak Dari Pak Rizik Mungkin dengan Pak Anies Baswedan Dengan Pak Prabowo Pak Sandiaga Tokoh-tokoh yang selama ini Kita tahu Punya kedekatan Apalagi dalam beberapa kali Momen politik Setelah bebas bersyarat ini Bang Aziz Ya sekali lagi Saya tegaskan Bang Rehat Dan masyarakat Publik dan pemisah sekalian Bahwa Kami tim pos hukum Dan Habib Fokus untuk Pemilasan bersyarat tadi Karena disitu Benar-benar Apa ya Disibukan Tanda petik Untuk hal tersebut Karena banyak program Yang harus kita jalani Gitu kan Dan memang ini Dipantau oleh Bapas Dan kita harus kerjakan ini Dan itu menurut saya Lumayan menyita waktu Sehingga Apa namanya Karena kan Habib ini Seorang da'i Artinya terjun ke masyarakat Proses pembawaran ini Harus Apa namanya Sesuai dengan Kompetensi beliau Ini cukup menyita waktu Ditambah juga Kita harus konsen Kesehatan beliau juga Artinya Kalau ditanya Seperti itu Belum Karena kenapa Alasannya tadi saya dijelaskan Di awal Seperti itu Oke baik Bang Adip Raidno Menurut Anda Apakah di 2024 Pengaruh dari Pak Rizik Siap ini Masih cukup besar Untuk menggerakan Masa Mendukung salah satu calon Misalnya seperti yang dilakukan Di tahun 2019 Atau Setelah dinamika Beberapa tahun terakhir ini Pengaruh itu Tidak sebesar Di tahun 2019 Yang lalu Saya membaca Dua konteks ya Pertama Tentu Teman-teman Ex-FPI Pendukung HRS Seperti Pak Ustadz Aziz Ini saat ini Sedang mengonsolidasi Kelompok-kelompok Dan kekuatan politik Yang selama ini Tentu saja Tercerai beraya Dalam tanda kutip Setelah FPI itu dibubarkan Dan dianggap Sebagai organisasi terlarang Karena tidak mudah Melakukan recovery Politik semacam itu Menyulitkan kembali Barisan politik Dalam waktu yang cukup Dekat Renhat Itu saja Sudah menjadi PR Yang cukup luar biasa Dan membutuhkan Waktu yang cukup banyak Yang kedua Tentu saja Kalau momentum Politiknya dapat Kira-kira begitu Dimana Kelompok-kelompok Islam ini Kemudian mendapatkan Isu Framing dan seterusnya Saya kira Akan semakin Mekuat Tapi kok rasa-rasanya Melihat setelah HRS itu bebas Tidak ada sambutan Yang cukup periah Dari publik Tidak ada sambutan Dari para elit-elit Negara ini Termasuk orang-orang Yang dulu pernah didukung Entah itu Dibukat dari Bilpres Kok rasa-rasanya Aura politik HRS itu Secara pelahan Sudah menurun Secara signifikan Jadi ini adalah Satu pertaruhan Sebenarnya Dan mungkin Mesegenya adalah Untuk urusan Politik elektoral Mungkin orang Sudah tidak lagi Dalam tanda kutip Menganggap HRS itu Sebagai magnet politik Yang penting Dan layak diperhitungkan Tapi untuk Urusan-urusan Keagamaan Sebagai pendakwah Sebagai da'i Sebagai sebuah Moral force Gerakan civil society Mungkin tetap diperhitungkan Misalnya melakukan Advokasi terhadap Kelompok-kelompok miskin Yang selama ini Misalnya Mereka tidak bisa sekolah Kemudian Bisa dibikin sekolah Mereka yang tidak punya Usaha untuk melakukan Usaha-usaha Mikro Kecil Seperti UMKM Kemudian dibantu Kalau itu yang dilakukan Saya kira akan mendapatkan Sambutan yang cukup luar biasa Karena ketika terlibat Dalam urusan politik Partisan Raihadan Pak Ustadz Aziz Ini cukup beresiko Bukan hanya terjadi Dan terlibat Pro dan kontra Pasti akan terjadi Caci maki Dan cibir mencibir Karena politik itu Tidak bisa Hanya bicara Di ruang-ruang yang suci Tapi dia Menisyaikan Satu kompetisi Yang cukup ekstrim Dimana orang Saling menegasi Orang diperlakukan Sama Tidak peduli Dia tukang beca Dia tidak peduli Adalah petani Dia tidak peduli Ustadz Dia tidak peduli Habaib Kalau sudah tidak sesuai Dengan selera politiknya Maka akan dicaki maki Itulah politik Tidak kenal ahlak Dan tidak kenal etika Makanya saya selalu bilang Mengatakan bahwa Ketika para Ustadz Para ulama Para Kiai Terjun dalam dunia Politik praktis Terlibat dukung-mendukung Nah disitulah sebenarnya Akan terjadi Kebrutalan secara politik Karena semua orang Diperlakukan yang sama Ustadz pun juga Akan diperlakukan sama Tidak ada sungkan-sungkannya Dimana para Ustadz Para ulama Dan para Kiai ini Oleh para jamaahnya Ya Tentu dianggap sebagai Sosok yang cukup mulia Dan cukup dihormati Tapi sekali lagi Kalau sudah tidak sesuai Dengan selera politik orang Yang kontra Tentu akan juga dicacimaki Dan dikritisi habis-habis Dan itu yang terjadi Itulah yang saya sebut Dalam berbagai kesempatan Seperti kemarin Saya sampaikan Saya membayangkan Ketika HRS itu kemarin Punya kasus hukum Kemudian lolos Dan bebas secara bersarat Orang-orang yang dulu Mendapatkan berkah Dan manfaat dari HRS itu Menyambut secara Gegap gempita Merangkul gitu ya Kemudian menyatakan Selamat datang Menghirup udara Segar kembali Tapi kan itu tidak ada Renhan Itu yang saya sebut Jangan-jangan memang Secara perlahan Untuk urusan politik praktis HRS ini sudah mulai Ditinggalkan Bahkan oleh orang yang dulu Pernah mendapatkan Manisnya Sebuah pergerakan Yang didukung oleh Teman-teman SPI Oleh teman-teman HRS Itulah yang sebenarnya Menjadi mau idah hasanah Ada lesson learn-nya Bahwa ya dalam banyak hal Kalau mau disebut Dukungan politik Yang diberikan oleh Teman-teman SPI Dalam hal ini Bagi mereka yang sudah Mendapatkan keuntungan Politik elektoral Ya ditinggalkan Dan bahkan dilupakan Saat ini Ini yang saya kira Menjadi evaluasi penting Makanya Kalau ikut politik Di 2024 Saya khawatir Kejadiannya akan sama Teman-teman SPI Ini hanya akan Menjadi alat politik Hanya akan menjadi Alat kepentingan Kelompok tertentu Menuju tangga kekuasaan Setelah itu Ya bubar jalan Dan dilupakan Dan dianggap Sebagai penunggang gelap Itu kan gak lucu Dan menyedihkan Tentu saja Dalam konteks itu Oke Bang Asis tanggapan Dari Anda Bang Ya Sekali lagi Yang dikatakan itu Mungkin adalah Mewakili ya Mungkin saya katakan Mewakili banyak Simpatisan Umat Islam Di akar rumput Dan itu Sangat saya apresiasi Dan Saya dukung Memang seperti itu Artinya ini bentuk Kewaspadaan Antisipasi Dan ini menurut saya Apa ya Jadi pertimbangan Kita semuanya juga Tapi memang Hal tersebut Juga harus Kita imbangi Dengan Apa namanya Kita upaya Untuk Menjaga itu Supaya tidak Terulang lagi Jadi memang Jangan sampai tadi Kalau boleh saya simpulkan Kita itu nanti Menjadi sesuatu yang Dihitung Tapi tidak diperhitungkan Jumlahnya besar Makanya dihitung Tapi setelah Selesai tadi Ditinggalkan Berarti kan Tidak diperhitungkan Itu menurut saya Yang harus menjadi Apa namanya Evaluasi bersama Dan bukan domain Dari pihak Bawah 1.2 Dan kawan-kawan juga Hal ini Artinya ini juga Sebenarnya domain Dari masyarakat luas Karena kan suaranya Suara masyarakat juga Ini artinya Jadi pembelajaran Demikian Bang Adi Prajitno Apa yang membuat Bahasanya begini ya Bang Adi Prajitno Banyak yang melihat Bahwa Para elit-elit Toko-toko politik ini Yang dulu Mendekat Atau dekat dengan Kelompok Parizik Sihab ini Kemudian Sekarang meninggalkan Seolah-olah Ingin melepaskan citra Berdekatan dengan Kelompok 2-1-2 Dan lain sebagainya Apa yang membuat itu terjadi Sebetulnya Bang Apakah tidak lagi Menguntungkan Dalam konteks Politik situasi Isu di 2024 Tidak lagi seperti Di tahun 2019 Atau bagaimana Ya itulah yang Justru menjadi Tanda tanya Yang harus dievaluasi Oleh Ustadz Aziz Dan kawan-kawan Kenapa orang-orang Yang selama ini Didukung Mendapat keuntungan Ketika didukung Oleh XFBI Dan HRSI itu Justru saat ini Takut Terkesan gitu ya Tidak mau Merasa menjadi Bagian dari HRSI itu Terkesan menjauh Terkesan alergi Gitu ya Itu yang saya lihat Bahwa ketika ada Kebebasan itu Tidak ada sambut Dari mereka yang kemudian Mendapat keunggung tangan Secara politik Saya menduga Kelompok-kelompok Politisi Orang-orang yang dulu Pernah beririsan Bermeseran bersama Mereka takut dianggap Sebagai orang-orang yang Dalam tanda putih Perjuangan dakwahnya itu Perjuangan dakwahnya itu Bukan hanya gagal Tapi dianggap Bertentangan dengan NKRI Dengan Pancasila Dan negara Politik stigmatik Itulah yang sebenarnya Ingin dihindari Oleh para elit Tentu saja yang punya Kepentingan untuk Politik eragural Di 2024 Maka tidak mengherankan Ketika HRSI kemudian Kemarin bebas Tak ada satu puntuh Dari mereka Seperti kasus 2017 dan 2019 Menunjukkan Kemesraan Kebersamaan Sanjung puji Terjadi di mana-mana Terhadap Kemarin setelah bebas nyaris Tak ada satu pun Dari mereka Itu renhan Saya khawatir Kalau membutuh Ada yang mendekati HRSI Ini jelang pemilu Dan itu pasti Ingin memperalat HRSI Untuk kepentingan Politik eragural mereka Tapi ketika EPI dan Para alumni Yang sudah dibubarkan Ini terjadi kesusahan Tak ada satu pun Dari mereka itu Yang mau merangkul Apalagi Mau menjadi kawan Kan itu yang saya kira Menjadi evaluasi penting Dari sebuah gerakan Politik moral Politik agama Yang saat ini Sedang dipertaruhkan Betul oleh SEPI dan HRS Serta para pendukungnya itu Oke Bang Asis terakhir Dari Anda Merasa bahwa memang Ditinggalkan oleh Alit-elit Tokoh-tokoh Yang dulu Pernah menyanjung Mendekati Dan lain sebagainya Kalau bahasanya Bang Adi Prater tadi Ya Kalau misalnya Perasaan itu kan Subjektif Kalau kita sih Secara pribadi Tidak merasa seperti itu Karena juga kita Tidak merasa juga Harus Terlihat perdekatan juga Seperti itu Kemudian juga yang kedua Saya sampaikan bahwa Memang Apa namanya Kenapa Tadi kan tanya-tanya Kalau saya Seterhananya jawaban singkatnya Bahwa Itu terjadi Karena Elit-elit Yang memang dulu Bergabung bersama 212 Saya tidak katakan Habib Rizik secara Ini ya Secara personal Tapi 212 secara General Itu memang Kan banyak yang bergabung Dengan penguasa Sedangkan 212 dan kawan-kawan Mengambil posisi Untuk berlawanan dengan penguasa Artinya Itu sebenarnya Konsekuensi logis Itu yang Saya sampaikan Yang terakhir adalah Ini adalah bagian Jadi Acara ini Kemudian tadi Penjelasan Mas Adi Juga Sedikit banyak Informasi dari saya Tadi Itu sebenarnya Menjelaskan kepada Masyarakat Bagaimana Kondisi Situasi Toko-toko politik Itu sendiri Nah sekarang Kembali lagi Kepada masyarakat Untuk nanti Di 2024 Apakah mereka Seperti yang sudah-sudah Apa itu Seperti yang sudah-sudah Mereka ini Punya penyakit Kalau saya boleh katakan Masyarakat ini Yang harus dirubah Yang pertama Gampang lupa Yang pertama Gampang lupa Yang kedua adalah Mudah untuk Termakan oleh Pencitraan Nah menurut saya Dua hal ini Yang harus kita Sama-sama Ingatkan Pada diri kita Pribadi Dan juga masyarakat Supaya tidak Lagi terulang Seperti itu Gampang lupa Dan juga Akhirnya Apa namanya Selain gampang lupa Tadi mudah untuk Termakan oleh Politik pencitraan Oke Baik Jadi Kata kuncinya disitu ya Bergabung dengan penguasa Berarti yang didukung nanti Adalah yang tidak bergabung Dengan penguasa Begitu kira-kira Bang Asis Tadi kan saya katakan Ada pertanyaan Kenapa Dari Bang Asis Iya Oke Dan tadi mempertanyakan Nah ini Dapat saya Ya sebenarnya Itu masyarakat melihat Saya sebagai masyarakat Tunggu juga melihat bahwa Ya logis Karena kan Yang satu Berseberangan sama penguasa Artinya berseberangan kan Berhadapan Seperti itu kan Tapi bukan berarti Bermusuhan ya Bukan Artinya kita tetap Menghargai posisi politik Masing-masing Dan tetap menjadi Satu anak bangsa Di bawah Bindik Ketunggal Ika Dan NKRI Baik Jadi kalaupun nanti Berpolitik lagi Tentu arahnya adalah Mendukung yang tidak Bergabung dengan pemerintahan Belum tentu juga Tapi saya bilang Ada pertanyaan Ya 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 Oke Kita akan tunggu nanti Bagaimana Dinamikanya ke depan Bang Asisianuar Terima kasih banyak Untuk waktunya Bang Adi Praktu Terima kasih banyak Selamat malam Sehat selalu Selamat malam Mbak Renhat Siap juga